. Legenda pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah. Sahabat pustaka dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Widura memeluk Sukma Ayu dengan lembut. Ia benar-benar ingin cepat-cepat kembali, aku akan kembali, kau tidak akan menunggu terlalu lama, percayalah padaku, ucap Widura. Aku akan sabar menantikan kepulanganmu, segeralah lekas kembali, balas Sukma Ayu. Hem, jika nanti kau rindu padaku, lihatlah indah bulan di malam hari, percayalah aku di sana juga sedang melihat indahnya bulan purnama, ucap Widura. Hem, bukan maksud hati mau menganggu, tapi kita harus segera berangkat keponakanku, sahut Abas. Widura yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum tipis. Abas benar mereka harus segera berangkat, karena jika terlalu lama mereka hari akan berganti gelap dan mereka harus menginap di hutan, Abas cukup bapak rute perjalanan ke kota Rafflesia. Menurut Abas, jika mereka bergerak sedikit cepat sebelum matahari terbenam, mereka akan tiba di sebuah desa yang terletak di antara kota Ampera dan kota Rafflesia. Abas, berhati-hatilah, ucap Pramesti dengan lirih. Mereka akhirnya berangkat dengan menggunakan kuda sebagai transportasi, total ada enam ekor kuda, setiap kuda dikendarai oleh satu orang pendekar. Mereka yang berangkat ke kota Rafflesia berjumlah enam orang pendekar, Sumbayu dan Singo Gledek memang diajak oleh Abas untuk ikut bergabung, apalagi kemampuan keduanya saat ini berada di puncak pendekar raja. Mereka memelankan laju kuda mereka saat memasuki kota Ampera. Suasana kota Ampera di pagi hari cukup ramai, banyak penduduk yang melakukan aktivitas di pusat kota. Pandangan Widura jatuh ke sebuah toko yang menjual alat-alat bela diri, toko senjata pasti tajam, milik Purnomo. Sepertinya toko itu mulai menunjukkan tajinya, dalam beberapa tahun ke depan mereka akan berkembang menjadi organisasi penjualan yang besar, ucap Widura di dalam hatinya. Widura tentu ingat jika toko senjata pasti tajam berkembang begitu pesat, bahkan ketika era kegelapan sekalipun taji mereka tidak tumpul. Purnomo pemilik itu akhirnya akan dikenal dengan nama Naga Hitam dari Andalas. Purnomo akan menjadi salah satu pilar kekuatan yang hebat di masa depan nanti. Tidak ada yang menduga jika pemilik toko senjata pasti tajam itu akan menjapai pendekar langit gerbang 10, puncak dari seorang pendekar. Di masa itu tidak seorang pun yang berani mengusik toko mereka atau lebih dikenal organisasi pasti tajam. Selain Purnomo, mereka nanti juga akan memiliki tiga orang pendekar langit lainnya. Widura merasa sedikit bersyukur karena sudah terlebih dahulu mendatangi toko itu. Ia tidak menduga toko itu sudah menatjabkan tajinya secepat ini. Menurut perkiraan Widura, toko senjata pasti tajam itu akan menatjabkan tajinya sekitar dua atau tiga tahun lagi. Sepertinya semua berjalan sedikit lebih cepat dari perkiraanku, pikir Widura. Mereka memilih langsung melanjutkan perjalanan. Abbas berkata akan bermalam di hutan jika memaksa untuk singgah. Mereka semua tentu tidak ingin bermalam di hutan. Jika diberi pilihan, mereka akan memilih bermalam di desa saja. Hiya, hiya. Mereka memacu kuda dengan cepat. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Mereka sudah meninggalkan kota Ampera. Saat ini mereka sudah berada di jalan setapak yang menghubungkan antar desa ke desa lainnya. Mereka terus bergerak dengan cepat. Panasnya terik matahari seakan tidak lagi terasa di kulit mereka. Mereka semua jelas ingin segera tiba di salah satu desa agar bisa bermalam dan mengisi perut mereka. Cepatlah sedikit. Mungkin sekitar satu jam lagi kita akan tiba di desa, ucap Abbas. Mereka semua mengangguk setuju. Mereka langsung memacu kuda mereka dengan cepat berharap dapat segera tiba di desa yang mereka tuju. Mereka baru tiba di desa yang Abbas maksud ketika hari sudah hampir gelap. Desa di hadapan mereka tampak begitu sederhana. Tidak ada yang spesial dari desa itu. Beberapa anak-anak nampak masih berkeliaran di desa itu. Tidak jauh dari anak-anak itu tampak beberapa orang laki-laki sedang bercanda gurau. Desa ini sedikit aneh, ucap Widura. Ah tidak, itu wajar jika banyak pemuda yang melakukan ronda malam, balas Abbas. Bukan itu Paman, lihatlah jika mereka hanya ronda malam tidak mungkin membawa pedang dan tombak. Mereka tampak sedang bersiap untuk menyambut serangan, ucap Widura. Abbas mengangguk setuju, tidak biasanya warga kampung membawa senjata keliling desa, biasanya jika ada bahaya yang mengincar mereka. Apa mungkin mereka baru saja mendapat serangan, tanya Dharma. itu mungkin saja, jika dianalisa pemuda yang sedang meronda itu sedang bersiap-siap saat kedatangan kita, mereka seperti ingin menyerang kita. Aku memiliki keyakinan desa ini baru saja dimasuki rampok atau bandit. Panjul memberikan analisanya terhadap situasi di depan mereka. Aku setuju, para bandit biasanya akan memberikan efek ketakutan terhadap desa yang berhasil mereka rampok dengan harapan ketika mereka datang untuk kesekian kalinya warga desa akan memberikan mereka upeti tanpa harus merampasnya dan dengan begitu mereka dapat bergerak menaklukkan desa lainnya lagi. Sumbayu menimbali pernyataan dari Panjul, Sumabawi yang berstatus mantan bandit jelas mengetahui hal itu dengan mendetail. Jadi desa ini baru saja mendapat serangan bandit maksudmu, tanya Abbas. Kemungkinan besarnya seperti itu, para bandit akan kembali lagi untuk melancarkan aksinya kembali dan membuat warga tidak memiliki pilihan lain selain mereka wajib membayar upeti, jelas Sumbayu. Jadi mereka akan kembali ya, ah seperti dewa tak menakdirkan kita untuk membantu mereka, ucap Abbas. Aku setuju, mungkin dewa sudah mengatur segalanya membawa kita kemari. Rombongan Abbas memacu kudanya dengan pelan memasuki desa itu, kedatangan mereka disambut oleh sekelompok pemuda yang sedang melakukan ronda malam, anak-anak yang awalnya bermain kejar-kejaran lebih memilih menjauh dari mereka. Siapa kalian? Ada keperluan apa datang kemari? Tanya salah satu dari pemuda yang mendatangi mereka. Kami hanya seorang pengembara, kami kemalaman dan kami ingin menumpang menginap di sini, jawab Abbas dengan lembut dan sopan. Maaf desa kami tidak menerima para pengembara, seru salah satu dari mereka dengan lantang dan keras. Kalau boleh aku tahu, apa alasan kalian tidak menerima kedatangan pengembara? Kami tidak memiliki maksud buruk terhadap kalian. Maaf Tuan Pendekar, desa kami baru saja dirampok oleh kawanan bandit dan kami untuk saat ini tidak bisa menerima kedatangan para pengembara. Silahkan Tuan mencari desa lain saja, ucap mereka. Abbas nampak mengelus lembut dagunya, ketenangannya dalam berpikir dan mengambil sebuah keputusan patut diacungi jempol. Desa lain, aku rasa kami akan membutuhkan satu hari perjalanan untuk tiba di desa selanjutnya, dan Tuan lihat hari sudah gelap, akan sangat berbahaya menempuh perjalanan di gelapnya malam. Tuan tolong kami, kami benar-benar merasa lelah dan butuh tempat untuk beristirahat, pujuk Abbas kepada pemuda yang mendatangi mereka. Dan siapa tahu kami bisa membantu kalian menghadapi para bandit itu, jika malam ini mereka datang menyerang, lanjut Abbas dengan senyumnya yang begitu bersahabat. Pemuda di hadapan mereka nampak bimbang, mereka saat ini jelas sangat membutuhkan bantuan Abbas dan kawan-kawan, namun di sisi lain kepala kampung melarang siapapun untuk bermalam atau menginap di desa ini. Maaf Tuan kami benar-benar tidak dapat menerima tamu, pemuda itu menunduk meminta maaf. Ah begini saja, antarkan kami ke rumah kepala kampung biar nanti dia yang akan menentukan nasib kami, pinta Abbas. Merasa tidak memiliki pilihan lain, para pemuda itu langsung membawa rombongan Abbas menuju rumah milik kepala kampung. Ketika tiba di rumah kepala kampung, Abbas hanya mengajak Widura untuk masuk, sementara sisanya akan menunggu di luar. Rumah milik kepala kampung nampak lebih besar dari yang lainnya, bahkan teras rumahnya terbuat dari kayu yang bagus dan kokoh. Abbas berpikir jika kepala kampung ini sangat pintar dalam mengolah keuangan. Di dalam rumah itu, mereka sudah disambut oleh seorang laki-laki paruh baya yang tampak sudah menunggu kedatangan Abbas dan Widura. Silahkan duduk, aku dengar dari anak buahku, kalian seorang pengembara yang ingin bermalam di desa kami, ucap laki-laki paruh baya itu yang langsung masuk ke inti permasalahan. Abbas memberi hormat terlebih dahulu kepada kepala kampung itu, sebelumnya perkenalkan aku Abbas dan ini keponakanku Widura, Abbas menepuk pundak Widura. Aku Widura Paman, kami berdua adalah pendekar pengembara dan kebetulan sekali saat hari mulai gelap kami tiba di desa ini, sebelumnya kami sudah mendengar jika desa ini baru saja diserang kawanan bandit dan kami pastikan kami bukan bagian dari mereka, mungkin kami dapat membantu kalian mengusir para bandit itu jika mereka nekat menyerang malam ini, jelas Abbas kepada kepala kampung itu. Untuk saat ini kami tidak dapat mempercayai para pengembara, bisa saja kalian adalah bagian dari komplotan itu dan jika hal itu benar akan sangat berbahaya untuk desa kami, kepala kampung itu menolak tawaran Abbas dengan cukup halus dan lembut. Abbas mengangguk-anggukan kepalanya, ia nampak sedang berpikir keras memikirkan jalan untuk membuat kepala kampung memberikan tumpangan untuk mereka bermalam. Ah begini saja, bagaimana jika kami menumpang istirahat di pos ronda, maka dengan begitu kalian dapat mengawasi kami setiap waktu, bukan? ucap Abbas. Tidak, kami tidak ingin mengambil resiko Tuan, aku harap kalian dapat mengerti dengan keputusanku ini, silakan tinggalkan desa kami secepat mungkin atau perlu aku memerintahkan prajurit untuk mengusir kalian semua, kepala kampung itu menolak dan mengusir Abbas dan Widura dengan begitu kadar. Abbas yang melihat kepala kampung mulai emosi malah tersenyum dengan lembut, Abbas mulai menyadari ada yang tidak beres dengan sikap kepala kampung itu, Abbas merasa kepala kampung itu merasa sedikit takut saat menyadari Abbas adalah seorang pendekar. Kenapa kau sangat takut jika kami bermalam di sini, apa mungkin kau memiliki ikatan kerjasama dengan para bandit itu, sergap Abbas. Kau berani menunduh diriku, kepala kampung mengebrak meja di hadapannya dengan keras. Abbas kembali tersenyum melihat tingkah dan respon dari kepala kampung itu, ia malah semakin yakin ada sebuah kerjasama antara dirinya dan kawanan bandit itu. Aku harap kau tidak memaksaku untuk bersikap keras, kau sadar bukan jika dirimu bukanlah tandinganku. Abbas melepaskan sedikit tenaga dalamnya untuk menekan kepala kampung itu. Kepala kampung itu meneguk selifanya dengan bersusah payah dan tubuhnya mulai mengeluarkan keringat karena merasa ketakutan. Ia benar-benar tidak menduga jika laki-laki di hadapannya ini adalah seorang pendekar yang tangguh. Sekali lagi, aku minta maaf Tuan Pendekar, tapi kami benar-benar tidak dapat menerima tamu ataupun seorang pengembara yang ingin bermalam di desa kami. Kepala kampung itu kembali menolak permintaan Abbas, namun kali ini dengan bahasa yang lebih halus dan lembut. Tuan, lihatlah hari sudah malam, tidak baik anak kecil seperti diriku bermalam di hutan. Sahut Widura yang sudah mulai geram melihat gelagat kepala kampung yang tidak beres. Namun, kepala kampung itu tetap kukuh dengan pendiriannya untuk tidak menerima tamu dan pengembara untuk beberapa waktu ke depan. Abbas dan Widura akhirnya mengalah. Mereka akhirnya sepakat untuk beristirahat di hutan untuk malam ini. Abbas juga mengatakan kepada yang lainnya untuk bermalam beberapa hari di sini sambil memantau desa dan menghabisi para bandit itu. Ini sungguh aneh, Bas. Kepala kampung itu seharusnya segera mencari bantuan dan saat dia mengetahui kau adalah pendekar tangguh, harusnya dia segera menawarkan dirimu pekerjaan memberantas bandit itu dengan iming-iming hadiah yang besar, jelas Panjul. Aku cukup setuju, tapi menurutku kepala kampung itu memiliki ikatan dengan para bandit itu, ucap Sumbayu. Sumbayu jelas masih mengingat dengan jelas bagaimana sikap dan tabiat seorang bandit. Aku setuju, Daru caranya menatap rombongan kita saja sedikit berbeda. Dia seperti membenci kedatangan kita, seharusnya kepala kampung itu menyambut kedatangan kita dengan baik setelah mengetahui kita adalah seorang pendekar pengembara, terlebih kita berjumlah enam orang, aku mempertimbangkan ada dua kemungkinan. Kemungkinan terbesarnya kepala kampung itu memiliki ikatan kerjasama dengan para bandit dan kemungkinan kecilnya, dia terlalu takut dalam mengambil resiko, jelas Panjul. Jadi kita harus menyusun rencana membantu warga kampung itu, jika benar kepala kampung itu berkerjasama dengan bandit, maka kita harus segera menghabisinya. Rombongan Abbas akhirnya memilih menginap di tengah hutan, suasana hati begitu dingin hanya api unggun sebagai penghangat tubuh. Suara jangkrik dan kodok seakan melengkapi suasana malam ini yang semakin mencekam, sesekali juga terdengar suara burung hantu yang membuat malam seakan terlihat mencekam. Abbas nampak sedang berpikir keras, ia benar-benar merasa ada yang terus ditutupi oleh kepala kampung itu, tidak menutup kemungkinan dia bekerjasama dengan para bandit itu. Sudahlah Bas, sebaiknya kita istirahat malam ini, besok baru kita selidiki apa yanjuk sebenarnya terjadi di desa ini, Dharma langsung menyadarkan tubuhnya di pohon dan berlahan-lahan mulai menutup matanya. Sementara itu Widura mengambil posisi duduk bersila cukup jauh, ia memilih duduk di atas batu yang cukup besar. Widura menutup matanya dan mulai bersemedi di gelapnya malam, suasana yang sunyi seakan mendukung Widura untuk bersemedi lebih dalam lagi. Widura ingin segera menembus pendekar raja secepatnya, setelah itu barulah ia akan mulai mempraktekkan teori dan ilmu racun dari kitab hijau. Widura menyadari jika mempelajari ilmu racun dari kitab hijau, seorang pendekar wajib memiliki 300 putaran tenaga dalam paling sedikit. Widura memfokuskan pikirannya, kesadaran Widura sudah berpindah, raga itu kini tanya tinggal raga, tidak ada lagi ruh untuk saat ini. Widura kembali memasuki relung putih, sebuah dimensi yang tercipta untuk menembus tingkatan pendekar raja. Widura mulai berjalan mengusuri relung putih itu, sejauh mata memandang yang terlihat hanya warna putih saja, Widura berjalan terus, dia yang sudah pernah menembus pendekar raja, jadi tidak merasa kebingungan. Widura berjalan, ia baru berhenti saat menemukan sebuah batu berwarna hitam. Di kehidupan pertamanya, ia tidak menemukan batu hitam ini, tapi mitos mengatakan jika berhasil menemukan batu hitam itu, maka seorang pendekar memiliki kemungkinan besar akan langsung menjapai puncak dari pendekar raja. Widura memperhatikan batu itu dengan seksama, tidak ada hal unik dari batu itu sama seperti batu biasa pada umumnya, namun di tengah batu itu nampak ukiran kecil yang bertuliskan serunting sakti. Surunting sakti, bukankah nama itu yang membuat keluarga Lentera hancur karena memiliki darah keturunan serunting sakti, Guman Widura seorang diri. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Widura mengambil posisi duduk bersila di atas batu hitam itu, Widura mengalirkan seluruh tenaga dalamnya ke seluruh bagian tubuhnya, Widura yang memiliki kepahaman cukup mendalam dalam hal tenaga dalam tidak mengalami kesulitan melakukan hal itu. Tanpa Widura sadari seorang laki-laki berjubah merah sudah berdiri di depan Widura. Keturunanku panggil laki-laki berjubah merah dan nampak sepuh itu. Widura yang mendengar suara itu langsung mengarahkan pandangannya ke sumber suara itu. Widura menemukan sesosok laki-laki sepuh berdiri di hadapannya, Widura dapat merasakan kekuatan yang sangat besar di balik sosok sepuh itu. Kau tidak usah takut, aku datang ingin membantumu, ucap laki-laki sepuh itu. Membantuku, benar, kau adalah keturunanku, aku tidak menduga kau juga mewarisi darah gumara peto alam sang harimau ketujuh, sepertinya alam sudah mengatur semuanya, kau seakan benar-benar dipersiapkan untuk memberantas angkara murka didi tanah Marcapada ini, laki-laki sepuh itu berbicara panjang lebar. Kakek serunting sakti tebak Widura, laki-laki sepuh itu mengangguk dengan pelan, laki-laki sepuh itu lantas menjelaskan jika Widura adalah seseorang yang dipilih oleh alam untuk melanjutkan tongkat estafet menghalau utusan iblis turun di tanah Marcapada. Serunting sakti juga menjelaskan seberapa kuat utusan iblis itu, satu-satunya jalan untuk mengalahkan mereka adalah dengan bersatu. Jadi selama ini aku sudah melakukan kesalahan besar, aku sudah terlalu egois, Guman Widura. Tidak semuanya mutlak kesalahanmu, alam sudah mengatur semuanya, kau hanya perlu mengikutinya, kedatanganku dan pertemuan kita juga atas kehendak alam. Aku datang kemari akan membantumu menyempurnakan dan mengajarimu menggunakan energi kehidupan dengan baik, kau harus tahu jika energi kehidupan memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan, jelas serunting sakti. Maksudnya, kakek Widura menggaruk kepalanya karena masih bingung dan belum mencerna situasi yang akan dia hadapi. Aku tidak dapat menjelaskannya, tapi aku hanya mengingatkan semuanya tidak akan berjalan sesuai dengan kehidupan pertamamu, saranku jangan terlalu cepat percaya dengan sesuatu yang kau lihat, ucap serunting sakti sambil melemparkan satu gulungan lontar berwarna putih, di sana sudah kutulis bagaimana cara menggunakan energi kehidupan dengan baik dan benar, serta ke tingkat yang sempurna. Serunting lantas berjalan ke arah belakang Widura, ia meletakkan telapak tangan tepat di punggung Widura, sedetik kemudian Widura dapat merasakan tenaga dalam milik serunting sakti memasuki persendian dan meridian miliknya, tenaga dalam milik serunting sakti begitu murni. Ak, Widura berteriak kesakitan saat jumlah tenaga dalam yang memasuki tubuhnya mencapai batas maksimal dan tidak dapat lagi untuk ditampung oleh tubuhnya yang masih rapuh dan lemah. Namun, meskipun Widura berteriak mengadu kesakitan, serunting sakti tetap tidak menghentikan mengalirkan tenaga dalam miliknya ke tubuh Widura, serunting sakti seakan tidak peduli dengan Widura yang terus mengadu kesakitan. Widura terus berteriak selama hampir 12 jam lamanya. Ini pertama kalinya Widura merasakan tubuhnya terada tercabik-cabik dan tulang-tulangnya terasa dipatah-patahkan. Widura mengatur napasnya untuk beberapa waktu ke depan. Ia saat ini merasakan tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih bertenaga. Bagaimana bisa? Aku merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya, ucap Widura kepada dirinya sendiri. haha, kau tahu nak, aku sudah menyusun ulang semua tulang-tulangmu itu, kau sungguh beruntung mewarisi tubuh harimau ketujuh dengan tubuh itu kau akan mencapai kekuatan dan kesakitan yang belum pernah dicapai oleh pendekar yang ada di tanah Andalas. Serunting sakti tersenyum lembut ke arah Widura sebelum tubuhnya memudar dan menghilang beberapa detik kemudian. Kesaktian yang belum pernah dicapai oleh pendekar tanah Andalas, apa makdunya? tanya Widura kepada dirinya sendiri sambil mengaruh kepalanya yang tidak gatel. Setelah berpikir cukup lama, namun tetap saja tidak menemukan jawaban yang memuaskan, akhirnya Widura memilih duduk dan bersemedi di atas batu hitam itu. Ketika membuka matanya, Widura sudah kembali ke dunia nyata, dan hari sudah berganti pagi, namun Abbas dan lainnya nampak masih tertidur pulas, mereka semua tampak tidak merasakan kedinginan dan gigitan dari nyamuk. Widura menggerakkan tubuhnya, Widura merasakan tubuhnya benar-benar ringan, Widura bahkan tidak percaya jika tubuhnya saat ini adalah miliknya. Widura terkejut bukan kapalang, bahkan Widura tanpa bisa ditahan langsung berteriak gembira. Widura mendapati jika dirinya saat ini berada di tingkatan pendekar Raja Gerbang ke-9, satu langkah lagi ia akan segera menjapai puncak dari pendekar Raja. Ternyata itu bukan mitos, aku saat ini benar-benar berada di pendekar Raja Gerbang 9, Guman Widura di dalam hatinya. Abas dan yang lainnya langsung terjaga dari tidurnya saat mendengar teriakan histeris dari Widura, mereka jelas merasa kaget dan terkejut mendengar teriakan dari Widura di pagi hari. Mereka semua spontan langsung menyambar senjata mereka masing-masing dan bersiap untuk segera bertarung, namun mereka tidak mendapati ada seseorang yang menyerang mereka. Merasa tidak ada bahaya di dekat mereka, Abas lantas berjalan mendekati Widura. Widura, apa sebenarnya terjadi? Kenapa kau berteriak pagi-pagi buta seperti ini? Tanya Abas. Ah tidak Paman, aku terlalu terbawa suasana saja tadi Paman. Jawab Widura sambil menggaruk kepalanya yang tidak terasa gatal, sekarang Paman dan lainnya bisa kembali tidur, lanjut Widura. Abas yang mendengar jawaban dari Widura hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan sebelum kembali menyandarkan tubuhnya kembali ke batang pohon. Widura hanya bisa tersenyum kecil, ia lantas langsung bergerak mencari beberapa ayam hutan yang sudah mulai berkeliaran mencari makan. Tidak membutuhkan waktu lama, Widura sudah mendapatkan tiga ayam hutan. Namun, saat dirinya hendak kembali ke tempat mereka beristirahat, Widura melihat sebuah rumah atau gubuk cukup besar di tengah hutan. Widura merasa ada hal janggal saat melihat gubuk itu, apalagi ditambah ukurannya yang terlalu besar. Merasa penasaran, Widura bergerak dengan pelan dan berhati-hati ke arah gubuk itu. Sebelumnya Widura sudah mengikat tiga ekor ayam yang berhasil ia tangkap di salah satu batang pohon. Widura mengendap-endap ke arah gubuk itu, gubuk itu ternyata jauh lebih besar dari perkiraannya, gubuk itu juga tampak baru dibuat sekitar beberapa minggu yang lalu. Widura mengintip isi gubuk itu dari sela-sela gubuk itu, Widura dapat melihat jika di dalam gubuk itu ada lebih dari 20 orang yang sedang tertidur dengan nyenyak, sementara itu Widura juga melihat cukup banyak pendekar yang sedang berlatih tidak jauh dari gubuk itu. Jika Widura tidak salah, tiga orang yang berdiri di depan sekali dari pasukan yang berlatih itu adalah seorang pendekar Raja tahap puncak, sementara yang lainnya berada di tingkatan pendekar Raja tahap awal dan ada beberapa pendekar Madya dan Taruna. Jika Widura tidak salah hitung, mereka semua berjumlah kurang lebih 50 orang, lima di antara mereka mungkin berada di puncak pendekar Raja, sementara sisanya adalah gabungan dari pendekar Raja, pendekar Madya dan pendekar Taruna. Sepertinya mereka memiliki rencana untuk menguasai desa-desa yang berada tidak terlalu jauh dari markas mereka atau desa yang dapat mereka tempuh dalam satu hari perjalanan Guman Widura di dalam hatinya. Setelah memastikan kekuatan yang dimiliki oleh musuh mereka, Widura segera bergerak kembali ke tempat teman-temannya, namun sebelumnya Widura mengambil dulu ayam yang sudah ia tangkap. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Widura sudah kembali ke tempat mereka beristirahat, Widura mendapati Abbas dan yang lainnya sudah terjaga, mereka semua nampak menunggu kedatangan dari Widura. Keponakanku, kau dari mana saja, tanya Abbas, aku hanya mencari beberapa ayam hutan yang berkeliaran di hutan ini, jawab Widura yang memperlihatkan tiga ekor ayam hutan di tangannya. Panjul yang melihat hal itu langsung lekas mendekati Widura, ia langsung mengambil tiga ekor ayam hutan itu dari tangan Widura. Biarkan paman yang memamanggang tiga ekor ayam hutan, kau pasti merasa lelah, istirahatlah sebentar, ucap Panjul. Panjul lantas langsung memerintahkan Dharma untuk segera membuat api unggun untuk membakar ayam hutan itu. Widura memilih kembali ke atas batu tempat ia bersemedi semalaman itu, sambil menunggu ayam bakar itu matang dan siap untuk segera mereka nikmati bersama-sama. Selama menunggu ayam matang, Widura melakukan olah pernapasan, hal itu dilakukannya untuk membuat napasnya panjang dan tidak kebahabisan napas saat terlibat pertarungan yang sengit. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya tiga ayam hutan itu sudah matang dan tidak membutuhkan waktu lama, mereka semua sudah menikmati ayam bakar itu dengan lahapnya. Mungkin sekitar satu menit saja, tiga ekor ayam hutan itu sudah habis dilahap oleh enam orang itu. Setelah makan dan mengatur napasnya, enam orang itu kembali ke desa yang sempat mengusir mereka, mereka datang sebagai orang yang ingin membeli makan. Hari ini aktivitas desa itu berjalan seperti layaknya desa lainnya, tidak ada yang mencurigakan, mereka tampak menikmati pagi ini. Abbas dan yang lainnya melangkahkan kakinya ke arah pasar rakyat, pasar ini terlihat cukup ramai, meskipun begitu Abbas melihat jika setiap orang seperti langsung buru-buru pulang setelah membeli kebutuhan harian mereka, tidak ada yang ingin tinggal lebih lama di pasar, raut wajah para pedagang juga terlihat menahan rada takut, mereka seakan kompak menunjukkan raut wajah ketakutan dan seakan ingin segera kembali ke rumah masing-masing. Hem sepertinya mereka benar-benar dilanda rasa ketakutan yang amat besar, sementara kepala kampung tadi malam tidak menunjukkan rasa ketakutan, pikir Abbas di dalam hatinya. Panjul yang ditugaskan mengamati sisi desa sebelah barat hanya berjalan berlalu-lalang saja, ia seakan menjadi salah satu dari warga kampung itu. Sepanjang penyelidikannya, setiap orang yang ia temui nampak memasang wajah masam dan tidak bersemangat. Panjul juga melihat beberapa orang pemuda yang malam tadi melakukan ronda. Mereka saat ini nampak sedang duduk di pos ronda. Ada sebagain dari mereka memilih tidur. Tidak salah lagi, desa ini sedang dicekam oleh para bandit. Di siang hari sekalipun pemuda itu masih-masih membawa senjata mereka dan nampak sedikit was-was, ucap Panjul di dalam hatinya sambil berjalan, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari warga kampung lainnya. Di waktu yang bersamaan Widura dan dua bawahannya memilih berjalan ke pusat desa, di sana berdiri sebuah rumah makan yang cukup besat, namun terlihat cukup makan itu, benar saja di dalam rumah makan itu hanya ada dua orang saja, sementara ada beberapa orang yang memilih membungkus makanan mereka untuk dibawah pulang. Tiga ekor ayam panggang dan tuak aren pesan Sumbayu kepada seorang wanita paruh bayah itu. Wanita paruh bayah itu mengangguk pelan, Sumbayu lantas langsung berjalan ke arah meja yang sudah ada Widura dan Singo Gledek. Beberapa saat kemudian makanan yang mereka pesan sudah tiba, aroma masakan langsung menusuk hidung dan mengundang selera mereka. Tuan segera habiskan makanannya, kami sebentar lagi mungkin akan tutup, ucap wanita paruh bayah itu sambil beranjak dan hendak meninggalkan mereka. Tunggu bibi, kenapa harus cepat, kami ingin menghabiskan waktu sedikit lebih lama di sini, buka cukup lama karena takut akan kedatangan mereka, ucap wanita paruh bayah itu. Mereka siapa bibi? Wanita paruh bayah itu menarik napas cukup berat, lalu menghembuskan napasnya dengan pelan-pelan, ia awalnya tidak ingin menceritakan semua yang terjadi dengan desa ini, namun setelah dipaksa lebih jauh oleh Widura dan tekanan dari Sumbayu dan Singo Gledek barulah wanita paruh bayah itu bersedia untuk bercerita. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Elgenda Pendekar Garuda, karya Aldivo Febriansyah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.